Kembali lagi di namanya temanya Kawan ceritanya Bang Don Jadi Gue tuh mulai buat ini di 2024 Karena gue pengen 2024 itu lebih baik mendengar Daripada berbicara Guanya Jadi ternyata kehidupan di luar sana tuh lebih Keren Jadi gue cuma mau sharing tentang Eh gue mau mendengar cerita kalian semua Jadi kemarin sudah ada Angel Terus kemarin ada orang-orang event Nah hari ini ada Hizki Agulto Tapi Bang sebelum mulai nih Boleh gak? Kayaknya belum ada di Gue mau nanya Apa trigger dan tenden selalu bikin ini? Itu tadi Kayak misalnya mungkin ada kejadian yang Menarik mungkin Atau yang mengukul Atau misalnya yang apa gitu Kejadian yang menariknya Bahwa di dunia Yang gak sekasat mata gue Itu lebih indah deh ternyata Jadi lebih banyak yang Jadi awalnya tuh gue pengen Gini loh Lu kan kamu ikut ajang nih Ikut ajang Terus lu banyak ketemu Orang-orang hebat gitu ya Di belakang Ajang lu itu kan Nah ternyata Untuk menjadi seorang Kia The Voice Kayak mana Angel Idol Terus banyak yang Arch Idol Itu banyak orang kan Di belakangnya Nah gue tuh pengen Pengen mengangkat cerita-cerita Sebenarnya cerita-cerita Invisible Man gitu Jadi orang-orang yang tak terlihat Nah Dimulai dari Setiap orang tuh punya cerita masing-masing Setiap orang punya jalan hidup masing-masing Pilihan masing-masing Dan Kalau gue percayanya Setiap orang tuh lahir Bahkan belum dia lahir Tuhan Tuhan sudah Meng-create Masa depannya Iya Dan itu gue percaya Bahkan Kalau ada lagu rohani Bilang sedalamnya Hatiku kau pun tahu Jadi Lu mau memutuskan Apapun Di selang lu hidup ini Tuhan udah tahu Lu bakal mau jadi apa Iya Nah gue cuma mau Mengangkat cerita-cerita itu Oke Jadi setiap orang Gue yakin Setiap orang Diciptakan Tuhan Paling sempurna Setiap orang Diciptakan Tuhan Menurut gambar Terbaiknya Tuhan Oke Jadi kalau beberapa orang Ada cipta gagal Enggak itu gak gagal Karena itu belum akhir Betul Itu Ya Jadi itu sih Tendesis gue mau Bikin ini tuh Gue gak nyari Popularitas loh Gue gak nyari Apa Manetis loh Enggak Gue cuma mau Semua cerita Sukses orang tuh Dengar semua Banyak orang Oke Oke Kita mulai ya Kya Iskia Gultom Cepetan dong Latar belakang Nama Pendidikan Standar lah Wawancara standar Sebelum kita masuk ke inti Halo semuanya Nama gue Iskia Gultom Gue Kelahiran 94 Gak usah gue jabarin ya Murahnya berapa Terus gue itu asalnya dari Medan Move ke Jakarta itu Tahun 2019 Dan ada ceritanya juga Sejauh ini Gue profesi sebagai Penyanyi dan Vokalis Lunar Band Pendidikan gue terakhir itu Gue lulusan S1 Teknik Sipil Dari kampus di Medan Namanya Universitas Mata Utara Itu sih Gimana Oke Itu standar banget Gimana Awalnya lu terjun Ikut The Voice Awalnya The Voice Itu Bang ya Gue pernah Dulu Idol 2012 Oh ikut Idol Idol 2012 Idol 2012 Itu angkatan siapa ya Regina Wah itu Regina Sayang ya Gue 2012 Ikut terus Gak sampai Di perlah besar Cuman Dateng ke Jakarta Terus langsung Oh tapi gak lolos Spekta Gak lolos Sekta Kayak berapa besar Gitu kan Berapa besar Gitu Koknya gak sampai Siopis gitu Gitu lah Gue ikut Terus Gue kayak gak pernah Coba lagi Ditama memang Gue jujur Pada saat itu Sibang gak ada Idol 12 Gue masih baru Lulus SMA Masuk kuliah Kali disitu Dan gue gak ada Persiapan mungkin ya Itu di Medan Di Medan Tapi sempet dikirim ke Jakarta Seperti dikirim ke Jakarta Terus Kelar itu Gue sibuk Dengan kegiatan sendiri ya Kayak Pas sekolah Terus sibuk Untuk persiapan kuliah Kalau gue Latar belakangnya Berasal dari keluarga Yang menengah ke bawah Menengah ke bawah Terus kayak Gue kalau misalnya Negeri Gue gak bisa kuliah Oh je Keras juga Keras juga bang Gue baru misalnya gitu Dan Ada back story juga Kebetulan Bokap gue udah meninggal Dan Sebelumnya Bokap gue tuh Sama nyapap gue Gue bisa bilang Gue itu berasal dari Broken Hole Jadi Mau gimana pun Gue harus Gue kebetulan Gue ada anak kedua Dari parkur saudara Kakak gue satu Dan gue satu-satunya cowok Ada yang gue dibawa cewek Jadi gue Berprinsip dari kecil sih bang Kalau misalnya Gue gak bisa Kalau misalnya gue Gak kuliah Gue harus kuliah Karena Yang gue lihat Yang gue lihat lagi nih ya bang Kalau lo gak kuliah Kayaknya lo gak bisa Mencapai Suatu titik Apa ya Pekerjaan Yang dibayar dengan profesional Menurut gue pada saat itu Pada saat itu ya Jadi karena kepikiran mungkin Di diri gue pada saat itu Kegiatan gue adalah Sekolah Belajar Pelayanan di gereja Jadi menurut gue Ya orang harus Kuliah S1 baru dapat kerjaan yang layak S1 baru dapat kerjaan yang layak Untuk member profesional Oh itu mindset Ya mindset pada saat itu Di 2012 Gue kuliah Coba Terus Gue masuk lah itu Di pilihan Gue Di negeri Teknik sipil Sebenarnya itu pun out of nowhere bang Kalau soal itu ya Singkat ceritanya Gue baru lanjut Disitu Tadi kan nanya Di voice kan bang 2012 Gue jalanin perkulian gue Tapi Memang dari kecil itu Nyokap itu bang Selalu nge-push gue Sebenarnya untuk Kayaknya Karena bakat lo itu di musik Lo itu harus Ngeambil itu Bidang itu gitu Dari SMA Dulu di Ada SMA Sekolah Menengah Musik Jadi gue pengen Dimasukin ke situ Sama nyokap pada saat itu Tapi Puji Tuhan lagi Kita diberkati ya Keluarga nyokap gue Berasal dari keluarga yang lumayan Opung gue itu Teddy Kalau dari nyokap Menak kolom Nyokap Iya Tapi nyokap asalnya itu Dari Pekan baru Terus Dia asal dari Pekan baru Kuliahnya di Medan Baru ketemu bokap disitu Satu kampus Nge-nge-nge Nge-nge Dulu namanya Sekolah gue sekarang Itu Yayasan pendidikan Parulia Dulu itu adalah Apa sih memang ini Sekolah pendidikan Agama Kristen Itu lah Guru agama Iya Guru agama Kalau bokap Dia pendeta STH Singkat ceritanya Gue dipus Untuk ikut SMM itu Gue Nge-nge aja Sebenarnya Dan puji Tuhannya Dari kecil Memang gue Mungkin memang Karena kegiatan itu Itu doang Bisa dibilang Berprestasi lah Dalam akademis Wih Ragi Bisa dibilang Dari SD SMP Soal ranking Juara umum Dan masuk SMM itu Udah ditargeting lah Nanti Sampai dicariin Kalau misalnya Ke sekolah ini Lo naik angkot ini Udah lo jaman yang angkot ya Naik angkot ini Per segala Per segala Untuk sekolah favorit berarti Yang token gak musik ya Terus dia ngomong Akhirnya gue berpikiran nih bang Gak tau karena apa Enggak lah Nanti kau nakal Nanti kau jadi anaknya Mana-mana gitu kan Dan Yang paling gue liat sih Yang gue gak bisa dikontrol lagi Kalau di Keluar Keluar Karena ini kan sekolah keluarga Jadi gue bisa dikontrol lagi Singkat ceritanya Gak jadi masuk situ Jalanin SMA gue Penjentuan tetap berprestasi Dalam akademis Terus gue coba Untuk masuk ke Kampus negeri Karena Harus negeri Kayak tadi gue bilang Yang gak bisa kuliah Kalau misalnya dari negeri Sampai gue posisi Masuk dan gue jalanin Memang dari kecil Untuk anak festival Vokal solo Dulu gue bang Bisa dibilang lumayan Gitu Untuk Medan FLS 2N Blah 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 Terus sampai di posisi Di kuliah pun ternyata Gue Tetap mendalami Dunia Aktif Iya musik Aktif gitu Tapi pada saat itu Gue di kuliah itu Gue lebih banyak Untuk ambil paduan suara Choir Dan choir Di kampus gue Itu pada saat itu Bisa dibilang Profesional lah Bisa dibilang gitu Dan gue itu Kampusnya apa sih Gak disitu Universitas Sumatera Utara Salah satu penjentuan negeri Terbaik lah Di Sumatera Utara Di Indonesia kan Bisa dibilang sih Bang gak tau berapa besar Pokoknya negeri dah Gitu Terus Di satu posisi Gue aktif disitu Gue ikut kegiatan-kegiatan Kayak Gue bisa keluar negeri Dari kampus itu Oh iya Gue ke Singapur Gue ke Taiwan Itu apa Paduan suara Paduan suara Ikut lompat Terus banyak konser-konser Dan bisa dibilang Apa namanya ya Pengetahuan musik gue Yang lebih mendalam lagi Itu gue dapet disitu Dari Dari Kayak itu Kayak kita nyanyi Pakai partitur Bacanya not balok Gitu-gitu Tapi sebelumnya Gue juga udah Belajar itu Gitu-gitu Gue kebetulan juga Pianis di gereja Sampai di posisi itu 2019 Audisi Kalau gak salah 2018 ya Sekitar segitu Ada audisi The Voice Itu di Ibis Hotel di Medan Kalau gak salah Nah gue dateng Tapi memang ada background juga Bang Kalau gue Kenapa gak ngikut Karena memang Lebih banyak audisi-audisi Kayak gitu Diadain di hari Sabtu Ketan di gereja ya Iya Gue ibadah Gue juga ibadah Minta bang Agak saklek sih Memang Dari orang tua Tapi bagus sih Nah gue Pianis Pelayanan Dari SMP Terus gue Gak pernah ngikut Gak pernah ngikut Satu ketikanya Gue kayak Coba deh gitu Tapi gue datengnya itu Kayak di Siang hari Setelah gue Pelayanan di gereja Cabut ke situ Cabut ke situ Ditemani sama temen gue Dia bawa mobil Ngetir Dan itu kan di hotel bang Ada cerita seru nih Gue dateng ke situ Terus Jadi kayak Seakan-akan Gue itu sama dia Tamu hotel Jadi dia parkir ke basement Mobilnya Jadi gue bisa nyerobot Acting Gue nyerobot tuh Tapi pun nyerobot juga Tetap juga Kena panas-panas Gue ada antri Sekitar 1,5 jam Atau 2 jam Oh di luar Iya Dan itu rame banget bang Orang udah dari subuh Terus Di medan itu Untuk ajang-ajang itu Tinggi banget bang Medan Medan kan Gue dateng Gue audisi Sampai di posisi Ternyata Antri-antri-antri Berapa banyak ruangan Ini sebelum masuk Juri lokal Ini kan juri lokal dulu bang Gue Ngasuk Gue juri lokal itu Jam 8 Lewat berapa gitu Gue nyat banget Karena malamnya gue mau Main Reguler Oh di medan udah reguler Udah reguler Pada saat itu Di situ Sangkat ceritanya Gue masuk Terus ada lagi juri Yang terakhir itu lolos Gue lolos Dia ada kayak 2 Kalau masalah itu Kartu pink sama kartu hijau Oh kalau dovas gitu ya Iya Dapat kartu hijau Yang dari lokal Terus yang terakhirnya itu Tahap yang terakhir itu adalah Video boot Tapi video boot itu kayak Bukan hanya sekedar wawancara Lu nyanyi Di depan semua jajaran Kurung-kurungnya TV Oh gitu Ya mereka Ada 8 Kalau gak salah mereka tuh Terus di videoin tuh Di videoin Terus langsung komen gitu gak? Yang juri lokalnya ada bang Dari Medan ya? Yang dari Medan Itu tuh Itu juga seru juga bang Menurut gue ya Gue nyanyi Jadi gini Ada 2 ruangan dia bang Yang satu itu cewek Yang satu lagi cowok Nah Orang-orang pada rebutan Yang di cowok ini Kenapa tuh? Karena dia gak ribet Oh yang cewek ribet Iya yang cewek ribet Dan Sejauh sampe gue masuk Gak ada yang lolos Dari dia Gak ada dapat yang green card gitu Oh gitu Nah gue masuk Terus Lu pertama berarti? Gue yang pertama Lu buat lagi Kemarin itu Kalau gak salah Kalau Cinta Menggoda Andai Aku Bisa Sama lagu inggrisnya Apa ya? I'll make love to you Kalau gak salah Banyak ya? Iya Dia minta tiga gitu Cewek itu? Cewek Penyanyi juga Penyanyi juga Bukan dari Jakarta kan? Bukan Siapa namanya? Gak usah disebut lah ya bang Sebut dong Ada mata aku ya Ada kando-kando-nya Oh Kando gitu Menado berarti? Kayaknya Kayak jelabat gitu Kayak itu Penyanyi profesional Terus singkat ceritanya Gue masuk nyanyi Diminta lagu Update Itu yang gue bilang Kalau Cinta Menggoda kan? Yang terbayang di gue Pas itu Kalau Cinta Menggoda bang Memang pada saat itu Gue kayak ngeblank aja Coba lagu update deh gitu Terus Kali Cinta Menggoda Oh yaudah deh Ngerti update gak? Kata dia gitu Dia sampe kayak gitu Bang Gue kayak langsung Gagal nih Masih gagal Mental Gue kayak Lu Kan Kan Pasar Medan ya bang Kau Mengendalami kali Kalau misalnya Lalu lagu-lagu Lagu itu Oke lah Kok oke punya Kata dia gitu kan Tapi kalau misalnya Upbeat Kau ngerti gak sih Update Dia sampe gitu kan Gue kayak Aduh Bingung nih Aku cuman bilang yaudah lah, gak ngerti juga sih kau kayaknya deh gitu ngomongnya terus kan aku kayak yaudah deh nyanyi terus dia bilang sebenarnya kau tuh bagus banget ya gitu lah cara dia ngomongnya intinya kau harus lebih lagi ya jangan kau bikin malu kau sesetunya yang baru lolos dari ruangan dia langsung ngomong gitu dia notice itu ya sebelum dikasih itu jangan maluin aku nanti di depan kru ya karena memang udah mungkin dia brandingan dia kayak gitu atau memang dia pengen kayak gitu lah ibaratnya bang ya terus yaudah dikasih aku green card terus kayak lolos lah sampai itu kan nunggu bang nunggu-nunggu-nunggu aku nyanyi untuk di depan juri yang kru-kru tv itu jam 1 pagi jam 1 pagi ternyata jadi aku gak ikut reguler lah untuk gantikan sama temenku pada saat itu terus aku nyanyi jam 1 pagi terus kan memang gak diumumi pada saat itu juga kan gue nyanyi di saat orang-orang lain itu itu seru juga sih bang mereka itu dimintain lagu nyanyi coba 1-2 lagu kalau aku 6 atau 7 lagu yang paling ingat pada saat itu that's what I like that's what I like ada keyboardistnya yang kebetulan abang-abanganku di medan juga keyboardist kenal kenal mereka pake gitu lah kok juror nepotisme dulu enggak maksudnya dia gak guri dia cuma guri aja dia dipanggung-panggung sih ada pengaruhnya terus aku nyanyi terus oke lah mereka gitu kan terus kita gak tau oke atau enggak bang karena ya gak ada respon apapun kan tapi yang bisa yang bisa dilihat entah kita bagus sekali atau kita kurang banget nih karena sampai 7 lagu gitu kan tapi responnya sih positif yang upload dari wajah-wajahnya terus yaudah sampai di posisi itu nunggu tuh bang ada pengumuman karena di email sampai kalau gak salah aku 1 bulan setengah atau 1 bulan gitu nungguin email itu nungguin email itu kayak nunggu surat cinta iya di posisi itu aku tuh lagi ada lah kegiatan teman aku dia lagi kayak bikin apa namanya ya kalau untuk musik itu bang resital oke di kampus Unimet aku datang Unimet itu universitas negeri medan negeri medan seni musiknya terus aku nontonin kebetulan ada teman aku juga yang baru kenal disitu namanya Fionita yang jadi juara satu The Voice di tahun aku oh di Medan Medan aslinya sih dari Baligie cuman dia kuliahnya di Unimet itu di Medan jadi merantau lah gitu singkat ceritanya dia bilang bang 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 aku di ini nih di email kata gitu kan sempet drop lolos aku bang itu jatuan aku selamatin kan terus aku kayak liat email gak ada nih sempet down yaudah lah gak lolos gitu kan terus datang si pionya udah lah bang kayaknya masih ada lagi mungkin gak hari ini doang gitu kan coba liat semingguan seminggu lagi lah gitu terus oke lah aku pulang 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 besoknya ternyata bang aku coba lagi liat email ternyata lolos puji tuannya selamat kamu lolos blablabla terus tanggal berengkatnya tanggal sekian gitu gitu itu langsung dikasih tiket gitu gitu gak belum masuk bikin grup lagi di chat kita dibikin grup terus nanti dikabarin tiket apa segala apa segalanya dan ternyata di ajang-ajang itu bang di awal itu ada kontrak untuk kita ngikutin ajang jadi mereka itu ya ada ada kontraknya selama kita ikut ajang itu kita gak boleh ikut yang lain kita gak boleh nguruh penampilan di awal kita audisi apa segala apa segala gitu karena the first concept nya kan kita yang kita lolos ke Jakarta udah langsung ready untuk kita yang putar balik-putar balik kursi itu bang kalau Idol kan masih baik tahapannya ada showcase lah ada inilah ada inilah yang off cam bisa jadi gak ditayangin nah ternyata bang seminggu ya seminggu kayak seminggu itu di tahun yang sama itu kan Idol juga lagi bikin audisi aku lolos dapet apa namanya yang free pass itu yang masuk gitu di chat dari pihak itu Indonesian Idol nya free mental iya format kamu lolos blablabla gitu terus dihubungin dari Instagram dikasih sudah kasih video terus lolos terus tapi dia minta aku supaya kayak mungkin ngikutin supaya kayak klater ngikutin audisi jadi mau di videoin nah tanggal yang ditentukan mereka adalah tanggal aku berangkat ke Jakarta jadi awalnya kayak mau bohong karena masih sempat kayak misalnya mungkin bang ya aku flight nya jam sekian audisi dari pagi jadi kayak mikir kan kalau misalnya gak lolos nih The Voice aku bisa gak aiden tapi aku udah diskusi sama temen-temenku salah satunya Bang Goks ada Bang Goks dia dulu tahun 2018 itu dia The Voice sampai 5 besar nah aku nanyain gitu terus dia bilang eh terserahmu Ki dia kan anak-anak kajian juga Bang jadi kebetulan dia bilang kalau The Voice sih lebih kayak gini Ki lebih kayak gini gitu paling tidak kalau misalnya kau cuma sekali doang pun udah masuk TV gitu ngomongnya gitu kan jadi ada CV-mu gitu lah jadi ngejarnya TV ya ngejarnya itu sama kayak kemarin yang bintang tamu gue yang kemarin tuh si Angel ya Angel ngejarnya masuk TV doang awalnya gitu kan Bang tapi aku juga mikir kalau misalnya The Voice pun dia kan lebih jauh perjalanannya setidaknya aku tau medan perangku untuk ke depannya terus yaudahlah aku milih The Voice karena mereka si Idol ini ngomong jadi kayak gini Bang kalau misalnya anak-anak ngejarnya itu ini gak tau ya boleh disirat atau enggak jadi mereka tuh sudah punya bank nama kita semua-semuanya gitu jadi mau gimana pun mereka kayaknya kayaknya ada tau gitu orang berpotensi untuk ikut Audrey gitu-gitu kan terus dia bilang kita mau ini eksklusif untuk Idol doang jadi lu gak akan muncul di TV apapun bilang gue mau ikut kan tapi takut karena ada kontrak The Voice juga di Idol juga kayak gitu terakhir yaudah gue tolerin gue bilang kayaknya gue gak bisa datang oke see you next time ya itu udah tos-tosan tuh ya udah tos-tosan tuh terus yaudah gue perangkat ke The Voice puji Tuhannya sih jauh lah jalannya gitu awalnya sih gak expect Bang gue bersupport aja gue bersupport aja gue bersupport aja The Voice The Voice karena Bang The Voice itu kalau bisa dibilang salah satu ajang yang underrated kalau untuk eksplosion apa segala-apa segala dibawa kayak Idol Idol masih mimpin nih Idol, Lasting Star terus S-Factor karena mungkin di TV yang RGTI kali ya oh ya kalau itu global ya iya The Voice di TV dulu global dan dasar itu berpindah-pindah dulu awalnya Indonesia terus RGTI yang sempat terus berpindah ke global gitu jadi mungkin gak ada tertarikan padahal kalau di luar negeri sih The Voice lebih ini katanya berarti The Voice sama X-Factor ya iya terus terus ceritanya gue disitu masuk jalanin dulu konsepnya itu kayak berangkat ke Jakarta 2 minggu disitu karantina pulang oh tapi ditanggung semua kan ditanggung semua dikasih tiket tempat segala hotel 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 ibis bajet dulu kelihatan memang ajang yang masih underrated lah gitu karena memang kata si kru-kru-nya sih setelah kita kenal ya mereka bilang memang mereka sudah ada patem-patem tersendiri kalau misalnya si adek-adek ini bikin ajang memang treatmentnya gak bisa lebih dari si abang-abangannya oh iya budgetnya kayak gitu 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 sih singkat terus lu temenin siapa di Jakarta sendiri kan bukannya The Voice itu ada yang nungguin di TV gitu jadi kebetulan dia bilang kalau misalnya lu punya saudara lu punya apa nanti boleh datang dia beri kakak di belakangnya itu kebetulan kakak aku kan sudah berumat tangga tapi di Bandung oh gak datang ya datang yang di Bandung berangkat di Bandung terus datang ke situ lah jadi kakak aku lain nonton sebagai keluarga gitu singkat ceritanya baliklah dua minggu ke Medan kan itu kan masih kuliah bang belum belum keluar aku kuliah itu juga challenge kan aku mikir kalau misalnya aku lanjut terus-terusan nih bakal terbengkalai nih karena aku skripsi pada saat hidupan tugas akhir terus memang sih kebetulan puji Tuhan nya juga aku kan sering berprestasi bawa nama kampus ikut apa namanya pekan seni masyarakat nasional lah berprestasi gitu-gitu sama paduan suara jadi kebetulan memang dosen pemimingku itu baik banget sih bapak itu bapak rusia yang masih ingat aku masih hidup terus lalu itu aku kasih tau lah dengan kayak kalau misalnya nanti aku lanjut-lanjut terus dan kalau aku ikutin sesuai dengan term and condition kampusku gak akan bisa ikut The Voice atau kalau ikut The Voice gak akan bisa kelar kuliah aku ngomong pak aku lulus begini begini-begini aku tuh gak ada gak ada harapan-harapan ya nothing tulus tiba-tiba responnya saya juga enggak sih sama kamu kebetulan memang akreditasi kita beberapa dari prestasi kamu yang kita dapat jadi kalau apapun kita akan bantu tapi yang gak bisa bantu itu adalah penjadwalan karena kebetulan memang kalau gak salah per bulan atau per tiga bulan gitu bang kalau kelar seminar proposal bulan depan harus daftar kalau ini gak bisa kok harus ngulang semester depannya lagi jadi dia cuma bisa itu karena dia mantan guru besar profesor profesor bapak ini terus kayak oke terakhir aku dikasih gitu aku kelarin seiring perjalanan waktu nah di The Voice-nya sendiri bang aku berawal kan dari apa namanya solois nih terus sampai disana ternyata ada babak battle row jadi nyanyi satu lawan satu gitu kan sama Natasha Natila aca pada saat itu pada saat itu si Vidi sama si Nino ini gak tau di treatment dari TV atau gimana mereka gak bisa milih siapa yang lebih bagus dari aku gitu dan mereka apa namanya ngomongnya gimana kalau kita duetin tuh pada saat itu terus aku mikir nih kalau mau di duetin pun menurut aku sih ya bang ya karakter kami agak bisa agak bisa di benang merahkan nih cuman masalahnya kayak tricky nyatin dua kepala terus belum ego masing-masing dan kita baru kenal disitu bang bukan dari awal audisi terakhir dan aku juga pada situ takut dihujat juga bang dihujat dari fans-nya dia gitu yang suka sama dia kan kebetulan udah banyak lah yang nge-fans-in dia gitu kan sama dia pun gitu juga takut yang mendukung aku benci juga sama dia kalau misalnya memilih untuk solo-solo gitu kan entah siapa yang masuk singkat ceritanya kita jadi memilih untuk duet jadi satu-satunya peserta The Voice Indonesia yang duet itu gue sama Aca lagunya apa? di awal itu yang kita di peter itu it's so amazing so amazing Beyonce Beyonce sama si Stevie Wonder singkat ceritanya lanjut lah itu sampai kita tujuh besar pada saat itu di medan yang pada saat itu yang kuliah itu bang pokoknya intinya aku kejar begadang-begadang lah sampai gimana-gimana aku udah selesai aku kan praktikum itu bang teknik sipil ya aku udah selesai mengenai praktikumku semu-semuanya datanya ini bang kenapa? gak bisa aku kerjain lah pada saat ini kenapa? ternyata memang ya kalau misalnya orang-orang teknik gak tau ya relate apa yang kita temukan di percobaan kita belum tentu sesuai sama kaedah-kaedah rumus-rumus yang ada gitu jadi intinya begitu lah jadi itu memiliki pokoknya intinya Puji Tuhan terlancarkan itu semua kelar aku bang tepat pada waktunya tepat pada waktunya berapa tahun? ya kalau itu gak tepat pada waktunya gak berapa tahun gak apa-apa gue tuh 7 setengah tahun 6 tahun oh masih kan gue 6 tahun terus pada saat itu maksudnya tepat dengan challenge yang dikasih bapak itu jadi cuma kasih jadwal kalau misalnya engkau gak layak lulus kita gak akan lulus misalnya kalau misalnya ngulang lagi ngulang lagi sampai kalau misalnya di DO pun gak masalah pokoknya kita gak akan bantu soal itu kata bapak itu segitalah fairnya dia nah singkat ceritanya aku lanjut di The Voice udah kelari itu bang berapa? peringkat berapa? di The Voice 7 semifinal jadi aku minggu ini keluar minggu depannya lagi kalian oh oke kalau lebihan itu iya it's only me oh oh dia The Voice iya The Voice satu ini sama kalian terus sampai di posisi itu pokoknya di posisi ini terakhir kali itu aku pulang untuk audisi eh untuk wisuda kelar-kelar aku kelar-kelar semua semuanya mengenai kuliahku baru aku move ke Jakarta itu lama kayak kenapa bisa di Jakarta gitu karena juga di kontrak itu yang besar sama mereka udah berjalan berapa lama kontrak kemarin itu sih kalau tanda dalam kontrak kalau untuk TV kalau sudah dengan kontrak ya bang 5 tahun kalau untuk off-air 3 tahun 3 tahun udah kelar enggak nah itu challenge juga bang aku tuh pada saat itu dengan PD-nya datang itu gak dibiain sama mereka ya aku tuh datang pindah aku kan nyanyi juga ada tabungan gitu terus aku pindah ke Jakarta kebetulan memang ada saudara bauku di tembak terus aku tinggal di situ langsung corona bang pada saat itu aku sering main ke kantor pas segala-segala tiba-tiba mereka nawarin kalau kau mau lanjut oke tapi kita gak bisa kasih job awalnya tuh kita membuat autoshoot untuk profile kalau misalnya buka apa namanya mereka gitu-gitulah terus kita juga mau bikin jadi anak-anak dosis itu mau bikin satu kayak kompilasi gitu-gitulah sama mereka kayak berjalan enggak sama sekali enggak bang jadi awalnya aku datang terus aku ngabarin mas aku sudah di Jakarta blablabla terus gimana nih iya datang aja datang aja ini aku main ke kantor blablabla terus sampai di posisi kita tunggu yang lainnya ada yang masih diarta rutung gini-gini pas segala-gitu kan singkat ceritanya apa dia nawarin lah pada saat itu karena aku sering main sering main-main kalau misalnya mau keluar gak apa-apa tapi kalau misalnya lanjut pun kalau misalnya kau dapat job di luar dari kita tetap akan potong sesuai dengan ini pokoknya potongan manajemen gitu terus aku mikir ah ribet nih dan juga ya ini fair-fairannya dia juga gak bisa kasih aku jawab gitu kan aku juga butuh disini terus kalau misalnya aku dapat kesempatan yang bagus nanti ke depannya akan ribet ke depannya gitu kan terus yaudah aku milih untuk iya mas aku coba cabut ajalah gitu cabut terus yaudah langsung hari ini dikabarin di email besoknya langsung dapat surat ke rumah kalau misalnya aku udah gak bagi dari mereka ke rumah iya ke rumah di medan oh tebet kan iya tebet bau ku sip itu ya ternyata gak mau ngomong lagi bang aku kan ikut aja beberapa iya big apa one apa the next big star menang kan kemarin yang besar juga oh nomor star iya jadi sebenarnya itu lebih ke proof sih bang kalau misalnya dulu kan aku di defense itu kan di duetin bisa gak sih aku solo kalau misalnya aku solo jauh gak aku melangkah gitu ternyata kalau aku ke diriku sendiri jauh gak aku melangkah ya ternyata puji Tuhan ini juga terbukti sih aku enam besar pada saat itu jadi kayak puji Tuhan lah dan yang bisa yang bisa aku gak banggakan juga sih tapi yang agak merasa spesialnya dari medan yang kita audisi itu yang lolos itu bener-bener audisi ya bang aku dan Vio oh gitu iya aku 7 besar dan Vio yang itu yang cuma kami dua aja berkat dari medan selebihnya kalau bawa nama medan atau ada marga-marganya itu mereka memang kayak ada audisi spesial gitu loh kayak Tessa dari Tarutung oh Tessa itu The Force juga bukan Tessa yang si Tessa ada lagi Tessa Tarutung gitu oke oke gitu-gitulah doa mama ya kan tadi lo ngebahasun tentang broken home dan juga banyak juga kan yang nonton adalah hasil dari broken home betul ya maksudnya seperti tadi gue bilang gue disclaimer ya bahwa tidak memonjokkan siapapun acara apapun agama apapun maksud gue gini berarti lo percaya dong maksudnya seberapa hancurnya lo ya masa depan lo gemilang percaya percaya ya percaya jadi kalau lo berasa percaya itu berarti lo pengen ada gak yang pengen lo sampaikan sama pribadi lepas pribadi ini yang nonton yang bisa buat Hiskia Gultom sampai sejauh ini lo mau say thanks buat siapa yang paling pertama sih maaf lagi nih ya bang bukan soal rohani tapi memang pertama bersyukur sekali sama Tuhan Yesus ya pertama kali itu kayak sejauh ini jalannya ternyata di tahun itu memang sejauh aku ikut-ikutan gitu-gitu terus kayak di tahun itu thank you udah dikasih kesempatan sama Tuhan aku bersyukur sih terus yang pertama sih sosok sama mama lah aku bilang panggil mama kan nyokap apa ya udah dalam tahapan gini bang sekarang ini ya dulu yang mati-matian nangis mati-matian insecure struggle tapi sekarang kayak bisa senyum aja tapi tetap menjalani kebetulan aku sama rumah aku dekat dan rumah aku juga ngerits sama anak-anaknya gitu jadi aku udah sering bilang sih kalau untuk sama mama aku dekat kali lah kalau bisa bilangnya tapi kalau masalah di acara ini aku cuma pengen bilang sih thank you udah jadi ibu yang apa ya yang bisa mendidik sih sangat-sangat mendidik dan mengarahkan sesuai dengan sesuai dengan perintah Tuhan menurut aku ya perintah Tuhan karena mau gimana pun bang kalau aku pribadi bisa mendeskripsikan diriku itu aku agak sedikit ada keras kepalanya tapi ngomong aku tuh enggak ngomong-ngomong soal broken home ya aku tuh sebelum aku rilis gitu bang kalau aku tuh udah mau maafkan bapakku aku tuh benci kali bang terakhir kali aku ketemu sama bapakku adalah ketika anaknya patuh aku gitu aku pada saat itu mau nikah terus aku datang ke kampung dan dia pun datang dan aku sangat bangganya sama nyopap itu mau gimana pun keadaan rumah tangga mereka dia selalu gak pernah mempermalukan keluarga siapamun itu jadi kalau misalnya abang tau kan sendiri di Batak kayak misalnya kalau pesta gitu apalagi kalau misalnya keluarga bang laki-laki itu dikit jadi anak kumpungku itu ada tiga laki-laki bapak tuaku bapak aku dan bapak udah selebihnya cewek nah dari tiga-tiga cewek ini cuma punya satu anak laki-laki juga nah jadi mau gimana pun tulang kan posisinya kalau abang terbatakan jadi mamaku itu gak pernah ada posisi kosong bapak aku datang mamaku gak mau datang gak pernah selalu kayak orang ngeliatnya kayak ah mana-mana dia rumah tangganya padahal orang tau gitu nah mamaku dia mamaku dan dulu selalu menunjukkan kayak gitu meskipun dalam hatinya hancur banget dan paling maksudnya itu kalau orang bilang Allah paling pencitraan tapi bang kalau diakunya sendiri aku sebenci apapun sama bapak aku nah itu bapak itu mama yang aja itu masalah rumah tangga kami mamaku kayak gitu aku kayak gitu merinding sih dulu-dulu sih kalau cerita kayak gini nangis kalau sekarang sih sudah rindis tapi gue mau nangis dulu tapi puji Tuhan mamaku di posisi yang kayak gitu bukan berarti sempurna banget ya tapi aku bisa lihat mamaku itu perjuang perjuang banget padahal kalau bisa dibilang dia tuh anak orang yang lumayan opong aku dan meskipun opong aku kayak TNI gitu-gitu gak ada keras sama dia dia anak pertama dia agak kerasnya sih di mendidik waktu kecil kalau itu iya kalau misalnya makin kesini apalagi setelah dipermasalah rumah tangga kayak gitu gak ada sih dia malah nanamkan dia kayak gitu terus aku bilang bapakmu ngomongin tapi aku sih pribadi aku keras sekali bang sampai yang dia terakhir kali aku lihat itu aku cuma ingat komunikasi sama dia kontak mata doa saking bencinya gak ngomong saking bencinya aku dia ngomong kayak gini kia kata gitu panggil kia kata gitu kan kayak aku jalan dari dapur ke ruang tamu dia di ruang tamu gitu terus aku lihat kayak gini terus kayak bawang muka terlih terakhir kali aku berkomunikasi gitu sampai sampai kelar itu pulang terus beberapa bulan setelah itu dia meninggal tapi kok udah awalnya nolak juga jadi ya awalnya gini konsepnya aku lagi nyanyi tuh bang aku nyanyi wedding kalau gak salah sabtu aku nyanyi wedding sabtu terus ada istirahat isoma gitu jam 4 surat apa gitu aku lupa iya terus telponin kan memang dari sebelumnya udah telpon-telponin tapi namanya lagi nyanyi kan aku gak melihat handphone tapi ada notifikasinya terus tiba-tiba nih yang nelfon gak mama sih yang nelfon ada bau aku terus bilang nak dimana kata bau aku lagi nyanyi bau kenapa emang ini nak boleh pulang gak sekarang gak bisa bau aku nyanyi gak bisa harus kelar harus sampai kelar aku bilang setelah matrip gitu-gitulah aku bilang terus sampai dibilang dia iya bapakmu udah gak ada nanti kau lapa langsung pulang ya gitu mamamu juga gak sanggup lang ngomong kata dia kayak gitu terus di posisi itu aku kayak sebenarnya pada situ bang gak ada perasaan apa-apa mungkin hampa kali kayak giem gak nais ada hujatan juga enggak sih bang pada saat itu kayak oke gitu aku nyanyi-nyanyi tapi kayak mungkin hampa nih perasaan gue kan bang bingung aja bingung bingung pada saat itu bingung ya terus setelah itu mamak nelfon lah setelah aku ngejob aku masih diem aja kan diam-diam terus kayak nelfon iya nak gimana nih sebenarnya pengen disemayangkan di rumah di medan sama kalian disitu aku baru kayak enggak ngapain kalau mati dia aku yang ngurus gitu dalam hati gue gitu sekeras itu aku bang mati dia aku yang ngurus terus mati dia harus kita liat-liatin sama scene gue nih lah aku gitu kenapa dia sakit-sakitan apa segala ke kita gak bisa aku bilang gitu kan terus mungkin entah gimana-gimana mungkin entah meter juga omongan gue itu bang jadi pokoknya dibawa ke rumah opungku opungku di tebing tinggi sekitar satu setengah jam dari medan gitu lah dibawa ke situ jadi intinya aku pulang sampai rumah packing aku berangkat lah sama bapak udaku aku memang buruk tapi berangkat tetap iya berangkat tetap kesana terus aku nyampe ke rumah opung aku udah nangis mayat belum datang tuh di rumah sakit iya mayat belum datang pas segala-segala pas datang yaudah kayak sebenarnya hampa aja bang aku gak ada nangis sama sekali gak ada merasa kesedihan yang kayak ditunjukkan gitu gak ada dan menurut aku di dalam perasaanku sendiri tapi gak ada merasa sedih atau gimana gitu tapi tumpahnya adalah ketika kalau batak ya kalau bang tau tutup peti ada terus sebelumnya itu kan ada ucapan selamat tinggal gitu kau lah yang ucapkan aku ngucapin disitu aku tumpah banget setumpah-tumpahnya kayak aku di posisi itu aku ngomong sama dia meskipun dia gak mungkin ya kita percayakan dia kan sudah gak ada gitu tapi aku ngomong sama dia kayak aku bilang pokoknya intinya ingatnya aku ngomong bapak tau gak sih struggle kami selama ini gimana bapak tau pernah gak naik perasaanku gimana maaf malunya di nilai orang di belakang sana kalau misalnya yang melakukan salah itu selingkuh itu ya kau gitu tapi aku yang nanggung malunya sampai aku bayar uang sekolah aja aku ditanya bapakmu udah punya anak lagi ya iya aku lawan bang aku tuh orang berprestasi bang bukan ini bukan kesempatan ya aku dicap orang si Kia itu kalau gak nyanyi pasti juara gak ada bandel-bandelnya SMP sih pernah lah cuman gak sampe yang gimana-gimana gak pernah bandel-bandel gitu karena dulu prinsip aku bang mama aku udah gagal rumah tangganya aku gak akan pernah mau mempermulaukan orang tuaku kalau bisa berprestasi jadi mama aku itu harus liatnya Kia berprestasi Kia juara ini Kia ini kayak gitu aku dari dulu berprinsip kayak gitu jadi orang taunya pun aku gak pernah ada yang kayak bandel atau gimana-gimana terus di posisi itu aku ngerasa kan kau yang salah ya kenapa yang malu kami sekeluarga gitu aku gitu sampe di sekolah pun aku ditanyain sama adalah satu orang gitu ibu itu pas aku bayar orang sekolah bu mau bayar orang sekolah nih terus eh bapakmu punya anak dua ya ada kepala sekolah ada kawan-kawan ku yang lagi ngantri bayangkan bang itu aku telan sendiri terus aku lawan sih bu kalau misalnya apa namanya permasalahan rumah tangga orang boleh gak dibahas di sekolah dan itu gak urusan ibu ya terus dia ngomong kok kok begini kok mau lawan gini-gini-gini karena ini masalah keluarga aku aku harus membeli keluarga harga diriku sendiri terus tampakan juga sama bapak aku disitu aku bilang bapak pernah gak naik perasaanku gimana malunya bilang gitu bapak tau gak sih pak aku sama adek masuk negeri bulan-bulan bapak tau gak struggle-nya mamaku mensekolahkan kami struggle-nya mamaku membelikan kami baju struggle-nya aku harus lomba-lomba biar bisa biar uang sekolah kayak gitu aku ngomong tumpah lah bang tumpah dari awal kayak bapak tau langsung kayak anak kayak anak-anak yang apa ya aku bilang bang kayak anak-anak yang dalam perasaan itu langsung kayak aku gak pernah bang aku tinggal orang yang gak pernah nunjukin kesedihan dibandingkan orang lain pada saat itu tumpah tumpah-tumpahnya dan pada saat itu ada pake sound system jadi pokoknya orang ketika aku ngomong itu semua langsung ngumpul rame lah terus aku rilis pengampunan iya pengampunan gitu-gitulah aku maafkan kalau pun ada kesalahan aku bisikin pak kalau misalnya aku ada salah minta maaf kalau misalnya aku bapak pun salah semoga kesalahan bapak aku minta maaf semoga kedepan-kedepannya kami yang ditinggal di sini tuh bagus lah dan aku bisa jadi contoh lah aku bilang gitu mungkin kesalahan bapak yang dulu-dulu atau bapak belum bisa jadi sosok apa aku bisa jadi sosok di keluarga ini gitu udah kalau hari itu itu 2018 bang puji Tuhannya setelah aku rilis itu 2019 aku masuk The Voice aku rilisnya ke situ sih pada saat itu tuh struggle kalau struggle banyak bang dari kecil lahir dan ini pun cerita di The Voice diangkat awalnya bang aku gak gak expect juga maksudnya gak ada keinginan karena aku takut bang untuk alah jual kesedihan oh iya 200 juta ribu orang iya per 20 juta ribu orang kayak kau gitu apa hal sebenarnya betul-betul tapi setelah setelah live show lah pokoknya yang ditampilkan gitu mereka bilang kik siapa tau jadi inspirasi langsung kayak iya juga sih ya meskipun agak agak-agak klise juga ya ngomongan itu tapi yaudah nah ketika itulah bang kalau misalnya bang bilang mama gak ke Jakarta puji Tuhannya karena aku The Voice nomaku meskipun nomaku lumayan bang gak pernah kemana-mana nah pertama naik pesawat karena The Voice sama adikku adikku berbubatan khusus yang paling kecil dikasih hotel diberangkatin apa namanya naik pesawat gitu pada saat itu proper lah makan tangan lu aspek gak sih mas pulunan apa waktu awalnya coba-coba dong aku bantuin band kampung ini aja sih gitu awal gak sih bang jujur sih pada saat itu ya bang struggle-nya di Jakarta itu berat banget di aku bang meskipun ada title-title aja apa segala-segala baik lagi lu baru di lingkungan baru lu nol mungkin orang tau sebagian cuma beberapa kecil gitu kan pun kalau misalnya lu mau gemang-gemangin ya lu di panteran kita gitu itu aku apa namanya sangat-sangat rilis itulah di Jakarta ini yang aku dapetin itu kan pandemi nah pandemi kita main di gumpet-gumpet ya iya terus aku kan pada saat itu udah kebetulan puji Tuhan lah new normal pas segala-segala aku akustikan-akustikan ada satu band lah yang ngajak aku di tempat mantan vokalisnya lunar pada saat itu kan datangin aku karena kalian break lah dari satu tempat dia datang lah pada saat itu kosong lah pada saat itu kan datang dia jamming terus ngajakin pada saat ini hari apa tiga hari lagi nih gitu dinara intinya gitu lah pada saat itu kan oh oke-oke gitu pada saat itu bang jujur ya gak ada kebayang gak ada menyelidiki ini band apa jujur demi Tuhan gak ada nanya ini band apa sih gitu dan yang aku bilang tadi bang aku juga kan struggle disini gak ada sih terlintas di benakku untuk kayak bilang ini band kampung lah karena aku pun dari sini bang struggle kali lah ketika ada kesempatan dan aku kan kesini ngerantau kan untuk cari duit bang betul-betul kan cari ketenyeran pada saat itu kan jadi kayak ini kan perpotensi duit nih ada duit datang kenapa gak uang ya gitu pemikiran di awal gitu datang nanti lulus masuk terus diajakin apa namanya bantin lunar berapa-berapa kata bang terus kayak jujur sih bang aku juga mau terima kasih sama lunar jadi apa ya apa yang dulu aku dapat di luar-luar di luar dari lunar gitu aku dapat dari lunar apa gak sih bang yang gak aku dapat dari luar itu aku dapat dari lunar salah satunya dulu aku tuh di medan karena soal budget lagi ya bang budget itu dikit di medan untuk reguleran aku banyak ambil event kita sebagai penyanyi event sama penyanyi reguler beda kan aku belajar disitu juga dan ngetim tuh gimana di lunar tuh belajar terus menghadapi karakter-karakter karakter-karakter outlet lah orang-orang yang datang teman-teman itu aku banyak belajar dari lunar gitu input bang doni dan segala-segala orang-orang yang ada di lunar juga matter lah ke aku gitu ya terus akhirnya bertahan sejauh ini tuh gimana itu banyak sih struggle ya 2 tahun ya baru 2 tahun ya kita sama-sama tau kan tapi sih lunar kan DPR juga ya maksudnya ngeband jarang debat mulut banyakkan meeting ya banyakkan meeting gak ada band lain lunar doang tapi apa ya aku bilang satu yang yang aku dapet dari lunar sih bang yang aku merasa cocok nih visi misi visi misinya agak dapet nih ngerucut nih gak makin kesini yang aku dapet terus kayak awal ya paling gak munafik nih aku ngomongnya kepala-kepala di lunar ini kayak kepala kau cuan aku gak pernah bang kalau jujur ya ini gak tau ditonton usis-usis di luar sana maksudnya bukan yang ngelakukan semua jual diri enggak lah maksud gue kayak aku gak pernah ngelebelin diriku bang aku itu penyanyi penyanyi selatan aku itu meskipun jendrenya aku abang gak bisa ke arah ini gitu cuman aku gak pernah ngelebelin diriku aku penyanyi ini aku penyanyi ini gak pernah aku itu bisa bilang aku pernah bilang aku itu biduan bang aku buat ini untuk duit sejauh ini karena aku tolong bumbung dan aku dateng ke Jakarta untuk uang gitu maksudnya ya dengan-dengan yang bagus lah gitu dan aku ngeliat pertama kali di lunar itu kayak wow dapet nih maksudnya dapet nih waktu kotaknya sama dapet nih ambil nih karena aku liat kan bang ini aku liat ya bang ini kan kalian kan dua vokal nih di narah itu aku ngeliat karakternya aku langsung nilai aku langsung nilai sih belajar lah karakternya Rifqi Karamana si ex vokalis gitu di Karamana gitu oh ini akan lebar nih ke depannya terus kayak pada saat itu memang Jakarta lumayan banyak kan full jadi kayak aku lunar emang pernah kosong ya maksudnya berarti ya berarti kita satu ya puji Tuhan ya maksudnya segala sesuatu yang kita create barang itu menempel gitu maksudnya berimbas gitu berdampak kalau gue tuh waktu lunar gue pegang gue bilang ini bukan ngomongin lunar ini acara gue waktu band itu gue pegang gue cuma bilang gue mau nih bandnya biar kecil tapi berdampak buat banyak orang maksudnya berdampak banyak orang banyak yang menaruh harapan sama band ini jadi setelah gue pegang itu jadi gue ubah mindsetnya gue ubah tadi gue juga ngobrol sama Pupus di perjalanan gue bilang bahwa lunar lu sadar gak waktu lunar pertama kali dipegang gue gue tuh sebenernya menyajikan menyajikan vokalis-vokalis gue jadi gue selalu crucial itu 4 lagu pertama 4 lagu pertama itu gak boleh fail kalau gue 4 lagu pertama itu fail itu bakal mood gue hancur sampai selesai jadi makanya gue kayak menyajikan aja menu gitu jadi mas oke gue keluarin satu nih Kia Rifqi ini menu nih nah puji Tuhan ya waktu lu masuk waktu ngebantuin kita di narah itu karakter lu beda banget sama vokal cewek yang ada gitu jadi emang bener menambal kebocoran disini makanya pas gue menyajikan oh gue punya karakter Rifqi kan setiap orang beda karakter beda treatment orang suka ya lalu apaan sih nih nyanyi gak bener ya gue kasih lagi nih cewek vokal cewek gue keren tapi ah biasanya gue kasih lagi jadi ada ada opsi untuk itu nah maksud gue untuk perjalanan itu seperti itu awalnya gitu bikinnya makanya kenapa harus jadi tiga vokal nah oke lepas daripada lunar maksud gue apa sih mau jadi apa sih lu sekarang udah 2024 men target terdekat apa simple aja target terdekat ya bang kayak raya sih tapi gak mulu-mulu cuman aku pengen kalau deep down aku pengen berkarir solo pengen berkarir solo tapi sejauh ini yang untuk aku berada aku vokalis sunar dan yang terdekat ini ada satu project anti lah tentu untuk single terdekat jadi aku sebenarnya pengen karena kata orang yang luar sana itu lu gak akan apa namanya belum afdol kalau misalnya lu nge-lebelin lu musisi tapi lu gak punya karya itu kan terdekat jangka panjang 10 tahun jangka panjangnya aku pengen pengen ya bang jadi jadiin ini aku kan memilih bang aku memilih pekerjaan sebagai musisi pengen jadilah musisi ini menjadi pekerjaan yang settle buatku either aku nanti kedepannya omong lu gak gak liat abang-abang lu nih settle sih kan ini kedepannya buat aku bang tapi melihat dari ya jujur ya melihat dari yang di lingkunganku sendiri lunar aja sangat-sangat settle kan misalnya bisa punya ini punya gini gini segala jadi aku pengen itu terjadi di diriku juga hopefully kan beda-beda buat treatment ke orang jadi oke lu keluar nih lu buka pintu dari ruangan ini terus ibaratnya ini udah 10 tahun apa yang lu liat ada semua labang yang aku punya dulu apa itu jadi misalnya kayak kendaraan ada amin mercy terus kayak rumah yang nyaman untuk kayak dulu itu mamaku itu punya mimpi bang punya mimpi gitu aku pengen ngelihat anak-anakku kayak misalnya kerja apa segala terus pulang nanti aku masak kayak makan bareng gitu karena mamaku dulu kan sibuknya bukan yang kayak warna karyo ya emang di bawah di bawah gitu oke jadi lu buka pintu dari kamar lu udah punya semuanya ya ya kolom berenang yes makan manajer sudah menunggu kia hari ini ada gitu ya oke gue sih sebenernya gini gue emang lagi mempersiapkan itu semua kalian tuh harus solo semua kalian harus punya karya itu dari mimpi gue juga jadi gue emang benar legacy itu harus ada kita sebagai musisi harus punya legacy cuma lunar dong abang-abangan lunar dong nih udah tau masih tanda tanya masih di jalanin aja udah berpuluh-puluh tahun ini bentar lagi 18 tahun masih di jalanin masih percaya gitu belum sampai titik bosennya tapi gue percaya apa yang kita akan kerjakan semua tuh gak sia-sia siap oke pesen dong buat teman-teman yang lagi nonton hari ini dari sosok seorang kia ada apa gitu apa ya quote-nya kia deh untuk menutup acara ini satu sih bang satu kata yang gak tau satu kata atau tiga kata pokoknya satu satu statement lah ya sorry ya kalau misalnya aku Kristen ya jadi ada satu kata yang dari dulu itu selalu kayak jadi bangun tangguh itu adalah orang yang labura bekerja sambil berdoa jangan hanya mimpi jangan hanya bekerja tapi gak punya tujuan tapi tetap barengin lo bekerja lo jalanin lo lakuin step-step yang apa yang harus lo lakuin untuk ke mimpi lo itu gitu sambil lo doain juga sama Tuhan jangan kena takut gitu aku dari anak apa ya anak broken home bisa aku bilang ya aku bilang anak broken home terus aku mulai dari nol misalnya keluarga aku menengah ke bawah aku ingat banget bang sorry lewatnya dikit ya bang aku ingat banget aku dulu kegiatan gue kami tinggal di sekolah kegiatan gue itu setiap pagi dan sore pagi lah pagi bangun jam setengah 6 jam 5 aku tuh harus nyampu halaman nyampu halaman banyak daunya karena sekolahnya itu kayak pepohonannya banyak lah ada 3-4 gitu besar terus aku sambil nyampu halaman tuh bang aku ada headset di kupingku itu sambil dengar lagu lah gitu sambil dengar lagu aku ada headset aku mimpi aku ada diajang yang aku sekarang jalanin ini bukan aku buat ceritanya aku mimpi sampai halunya aku pada saat saya bilang halu bang aku tuh di dalam tahapan aku di depan juri artis aku ngomong nyanyi dan sepuluh idiku itu udah jadi mikrofon gue dengar lagu yang aku dengar yang aku suka aku nyanyi aku dulu suka dengar lagunya voice to make voice to make gitu lah bang memang itu yang aku suka dari dulu terus kayak beli nyanyi terus aku nyanyi gitu terus aku sambil ngehaluin juga aku udah di itu kan udah di tv ya udah di panggung itu kan respon orang bagus sama aku gitu jadi si jurinya ngomentarin aku bagus dan itu puji Tuhan yang terjadi gitu tapi gak tau itu berapa tahun setelahnya kata menciptakan dunia iya jangan takut bermimpi tapi tetap dijalanin sebelum berdolong Tuhan ada gak pesan buat mama terakhir kalau untuk mama aku cuma bilang terima kasih terima kasih sudah menjadi ibu terima kasih sudah menjadi sekaligus kepala keluarga gitu ya untuk menggantikan sosok bapak dan gak pernah apa ya gak pernah mengajarkan hal yang pokoknya apa yang terjadi di dia anakku gak harus ikut gak harus ikut disitu tapi sekarang ini lebih ke doa sama Tuhan semoga aku bisa mencapai mimpi-mimpiku itu dan Tuhan kasih berkat supaya mamaku tuh bisa menjalan bisa apa ya misalkan sama-sama aku mimpi aku tuh orang tuaku dan orang tuaku mimpiku itu kami jalanin nanti jadi puji Tuhan amin kasih umur panjang buat mamaku sehat-sehat ya mak atau Kia biar bisa nemenin Kia sukses gitu ya amin gitu ya ya thank you banget ya Kia ya thank you bang sharingnya jadi gue percaya banget setiap manusia diciptakan sempurna dan setiap manusia punya cerita sukses ini dari bahasa Kia gue ambil cuma bener bahwa terjadi bahwa tidak ada kemuliaan tanpa air matang jadi semua dimulai dari air matang dan untuk menuju satu mimpinya tercapai akhirnya jadi teman-teman gak usah takut pemimpi 2020 lebih banyak mendengar daripada berbicara karena berbahaya terlalu banyak bicara enak lebih banyak mendengar karena Tuhan itu konselor yang baik jadi segala sesuatu curhat aja mantap oke thank you Kia thank you bang semoga semakin sehat semakin kuat semakin kaya raya daaah selamat berkati 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 selamat berkati